Udah? Oke, Valerie. Gimana sudah melihat hasil syutingnya? Tadi bersama papa juga nih. Gua yang tadi paling mantap. Sejujurnya, aku kaget banget. Karena aku juga puas sama hasilnya. 13 hari syuting, penuh dengan tawa. Dan kita benar-benar suasananya dibikin happy banget. Aku selalu syuting, berkat syuting dulu. Semangat, gak pernah komplain. Gara-gara semua temen-temen aku, castnya, sutradaranya, produsernya semuanya membuat aku nyaman untuk jadi diri aku sendiri. Dan mereka kasih aku waktu mau eksplor karakteram sebagai Lara dan Diana. Karena Lara dan Diana itu dua orang yang aku kasih waktu. Dan juga dikasih ruang yang cukup besar ya. Untuk eksplor. Dan karena aku emang orangnya sebenarnya sejirnya tomboy, ini tuh juga kesempatan buat aku untuk mengenal diri aku sendiri. Jadi, sebagai perempuan dan pada nangku, selapai nangku. Ini kan dancer. Mbak Ji, kamu ada dancer? Mbak Ji. Ini pertama kali aku... Jadi ini cukup menantang sih. Karena aku juga tadinya, gimana ya? Badan aku tuh bisa bergerak seperti apa, aku juga gak tau gitu. Aku merasa apa-apa. Oh, aku tahu. Aku tahu aku bisa danse. Aku tahu aku bisa menantang. Aku tahu aku bisa menjelaskan diri aku sebagai wanita. Dan ada apa yang terlalu tergantung. Karena kalau kamu bisa melakukan itu, itu juga bentuk art. Tapi kalau kalian bisa menerima tawaran syuting, selalu izin ke ayah masih... Temennya manajer gua. Tapi selalu seleksi lah. Kita selalu, selalu, apa namanya, ngobrol. Bagus nih perannya. Gimana? Gimana? Konsultasi. 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 Konsultasi pertama ya Pak? Ya, biasanya gini lah. Gak juga sih. Kalau saya suarakan, tapi biasanya kita... Valerie juga cukup selektif pemilih peran. Makanya kalau dilihat film-film yang dipilih, atau series, atau cerita yang dipilih, hasilnya maksimal buat dia. Tapi kalau dari saya, biasanya saya lihat pada saat ada tantangan, cerita yang menarik, dan peran yang diberikan dia, peran yang baik itu adalah peran yang bisa evolving aktornya. Atau aktrisnya. Jadi kalau aktor dan aktris itu bisa evolving, bisa signing, bisa bersinar, berarti cerita dan peran dan script yang diberikan kepada Valerie, ya baik. Udah gitu doang. Tapi kalau kita terima abis itu dia seperti redup, seperti potensinya tidak normal, ya berarti ya ceritanya gak baik. Komentaran tentang aktif Valerie di sini, Tim? Kenapa? Komentarnya... I think setelah perannya. Bagus. Menurut saya, ini kan trailernya jarang menerima peran yang seperti ini. Bagus sekali. Karena aku selalu di-stereotype sebagai perempuan antagonis karena muka aku. Iya. Iya. Bagus sekali. Jadi aku terima-terima kasih banget sama Radha dan Tepengat, sama Randy, sama semuanya. Untuk kasih aku kesempatan, untuk, you know, show people. Lalu aku tuh, muka kayak gini muka gue gak atas. Gue nih sekitar langsung juga bisa memerankan sesuatu yang... enggak. Iya. Kalau dari saya, sebagai aktor, memerankan dua peran dalam satu cerita, dalam satu cerita itu tidak akan terlupa. Kan ada dua tokoh, ya. Satu tokoh Lara, yang hidup dengan penuh kemiskinan dan traumatik. Satu lagi tokoh Diana, yang hidup juga dengan buka batin, tapi yang mau aku harus do actor. Jadi menurut saya, ya bagus. Mulanya, good luck for Valerie. Cukup surpressed gak sih, Ong? Dengan actingnya Valerie di sini? Surpressed, bagus. Kalau saya lebih suka dia jadi Lara. Enggak, bukan karena dia nanya seksi, tapi ini kan inner acting itu jauh lebih sulit daripada main acting ke dalam. Itu lebih banyak memainkan gesture perasaan hati. Bukan gesture badan. Itu biasanya lebih sulit. Saya lihat Valerie di situ bermainnya bagus. Tapi untuk Valerie, sex dance, termasuk sulit kan dancing? Apakah gue mau yang tunggu doang, atau perlu pelajaran juga? Perlu pelajaran, tapi kan balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa compromise dan adapt. Gimana caranya kita bisa comfortable sama surrounding, setelah ketinggalan kita melakukan dancing. Tapi dia dari kecil, dari kecil aja goda antara dia. Enggak. Waktu dia ini harus ke tiga dancehannya. Tiga dancehannya beda. Kan dia gym mistake juga waktu kecil. Oh iya. Gym mistake. Tailed acting. Saya failed acting. Saya gym acting. Gym mistake. Jadi dari kecil lentur lah. Mungkin pada saat dikasih peran, recordnya lebih kata. Tapi di depan kamera enjoy. Enjoy. Karena mau dikasih selesai yang enak. Comfortable. Kita selama syuting, walaupun juga tidak cukup 13 hari, itu rasanya kayak bergurungan. Dan itu happy. Bawaannya happy terus. Jadi semangat syutingnya bagus. Happy. Keputu syuting. Ketemu mereka semua. Dan sebenarnya sebagai perempuan ya, Jogel ketika itu depan semua orang. Yang kita kenal di dalam waktu 13 hari itu gak gampang. Tapi karena aku dikasihkan banget, yang sangat supportive. Dan bisa membantu bapu diri aku sebagai Diana. Itu aku jadi lebih apa ya. Jadi jadi lebih. Aku lebih appreciative. Dan aku melakukan dan. Gue juget-juget sih. Itu depan sejuta orang. Yang gue udah kenal 13 hari. Gak masalah. Karena mereka bikin aku company. Gak bisa matahin ini. Tanggal 12 September. Dari tadi belum pernah yang banyak. Di mainstream. Tapi tadi kan papa udah oke nih. Kalau mama sendiri, kesannya setelah putaran kamu gimana? Mama happy. Aku happy. Selama full-up setelah putaran sedikit. Atau selalu bilang, Gila orangnya benar-benar melihat sama happy. Yang selama failernya happy, kita happy. Kata kuncinya adalah gini. Jika failernya menerima peran yang baik. Itu akan memotivasi dia untuk bisa acting. Apa yang dibilang failernya tadi sebenarnya kata kuncinya gini ya. Peran yang baik memotivasi dia untuk bisa berakting jauh lebih baik. Dan hasil acting yang jauh lebih baik membuat dia menjadi pribadi yang bahagia. Dan environment-nya juga. Simpelnya gitulah kata-katanya gitu. Oke? Oke. Oke. Terima kasih.